ketiga guys ya hal terikopir susah urah untuk bentuk respect pada kita bakal lihat siapa yang bakal dapet poin kali ini dengan winrate paling tinggi juga dengan kari kan kari buki ini loh B detik berapa B 6-5 gue telat sedetik kita pos dulu aja kali biar kayak begini lagi ya detik 40 nih 40 nih 40 Aura lewat 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 iya first pick ever ini terbentet Ben enggak gue udah 27 gue tunggu 25-25 Oke 25 lu ya coba nggak khawatir lagi kita nggak gini-gini guys repot guys kalau gini-gini guys ketiga kalau ngeliat di 30 29 28 27 26 25 24 23 22 keberbuka beberapa beberapa atau buang baksianya tak kayak bukan 16 15 15-15-14 buat pakai bahwa guys keren enggak namanya namang streamer ngitung eh black-black black sepil dong sepilih hari-hari selalu masuk ya game satu game kedua enggak ada sekarang tapi ada api yang jadi udah tahu kan B spirit animal itu dari mana B ya 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 gua makin kenyakin guys tupai udah-udah tupai kalau dia bilang tupai dark system guys itu dongo berarti orang betul jadi itulah kenapa gua sampai bilang lomba-lomba dark system lu tahu kan jadi jawabannya apaan nah itu guys ya 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 kita dapat info langsung dari orang muntun guys nggak mungkin salah cok validasinya kuat sih validasinya kuat cok boleh-boleh kalian tapi tetap dengan konsen dimana Roger ini bisa merasuk ke loji nanti weh roji A lagi guys udah pasti sih lagi laris manis sih roji A dari lu itu bersama dengan saja waktu itu ya diiket Flap Tizi aja tupai B lo guys MP4 guys makanya Flap Tizi aja tupai cok R7 tupai diambilnya loji ini jelas alter ego ya gameplay mereka harus berubah dong ya nggak bisa dengan gameplay yang sama seperti game satu game dua mereka bisa teleportasi kemana-mana gila dibalikin ya ya skill bakal bermain lu 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 oji kenapa jauh lomba-lomba ya jangan tanya kita emang dia darah sistem mau gimana itu makanya gua gua coba sih masih ya buka Raja diburs langsung dengan fracture yang dimiliki nolak kemana Fredrin modong Sony dong modong Sony dong itu berarti killnya gede gaya rata-rata guys tapi gredi lumayan gredi lah kalau ada Fredrin enggak ya tadi jadi kalau player-player yang asasi nah rata-rata singa atau orka guys yang diambil langsung aja menuju ke arah Wow ini kemuliaan yang diambil dan ini sebetulnya Arimau Dark System mau saya ditanya-tanya dulu nolong fakturnya anti Oke togar nih ini tebel lomba banget ya kombo lu oji togar gc teleport sedot di balik lagi kayaknya tadi di game pertama di editin gak tuh sama-sama patnima nya ini lupa-lupa menarik spirit animal warna apa bos adanya Nolan Roger jelasin ini bukan jungler ih ya jadi akan jatuh ke tangan Nino nantinya ya Nino Nino beda lagi nih Nino pake hero beda-beda Ready warna untuk bangsa Qadarri mulai-mulai tapi dengan adanya Fexana kayak gini rada ngilu gak sih lumaya dia kan kalau sampai Fexana nya nggak dapet Preropicana harus di open access dari komTI baru nanti inisiasihora dibuka sama Tygrille oke kalau tidak Fexana akan menjadi satu penghancur suasana Rizla Benedetta udah ditutup Musang madu Bukan penitipan musang ya Gajah itu cuman user Nana guys ya Nanda ga aja Eh Chevin gue selalu nonton English stream ya Chevin Makanya kalo lu lagi nge-cash gue pantau pasti Parah emang Chevin Parah emang Chevin Terdateng di blaming Dia butuh hero black lapu-lapu guys Kalo memang dia mau main barat sih itu Maksudnya di band lapu-lapunya Supaya ga barat jungler terus ada lapu-lapu Gila bayangin teleport ada lapu-lapu PR sih Iya Pak Kito juga boleh Pak Kito cakep-cakep Hari gini masih percaya spirit animal musrik betul Yang percaya itu bener-percayanya Allah subhanahuwata'ala Betul Tapi spirit ini menggambarkan keadaan in game kelihatan Asli langsung ga kelar-kelar di kolom komentar no Tuh MLBB MLBB Allsternya aja eventnya udah mau selesai tuh ya Beneran Misaki dari sistem Udah mulai kelihatan Dan roamernya Ini ga barat sih deh ini Joy lagi kah tapi last pick Joynya Cici Wah Meta tembok Cina lagi guys Tempel-tempel tiga Apa gold lander yang bagus cloud doang dong berarti kabuki Last pick Hmm udah masa gede ya Damagenya gede Hahaha Bisa kiri Damagenya semua ya Tapi kan pakenya petrify ya Petrify Tapi kemarin juga kan kita ngeliat Yang main magic chest doang dapet animal apa ya Papan catur kayaknya Papan catur Hahaha Papan catur ya tuh Arlott Arlott Nolan engga sih Mino Mino paling oke sebenernya disini Atau gak dapetnya kuda guys Karena dicatur cuma ada kuda guys ya Ais Uranus guys Uranus Minotaur Tupai tuh bisa menebak peromer apa yang cocok gitu Dari draft ini Yang diambil Tupai Hehehe Sangat sulit Gold lane ya Apa yang mau diambil nih God lane apa nih Aduh gua gak bisa kuda nih pusing Paling gua kalo kuda Uh butuh kuda penetrasi gak sih Iya tapi butuh kuda Mino tapi kalo Mino Kari kalo kayak gini di band Beatrix Hei gua sambil makan ya bes Selamat makan Selamat makan ko Ada beberapa pilihan Cici gold Hmm enggak 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 tahu ya Kalo emang terakhirnya Joy baru mungkin Cici gold bisa Sebetulnya clean Oke gak sih Nah Harip Harip My life Klaude make sense buat diambil tapi Milo nya ngedenay banget cloud Harip Harip Dan juga lo yang tadi seperti di gunakan di game yang kedua Sekarang jatuh ke tengah dari aura Tukeran-tukeran dia Hmm Wuranus sih Wuranus Ini bakal rusuh sih guys kayaknya guys Enggak ini Wuranus pick bagus sih Wuranus Ya Wuranusnya bagus Karena lo yang Cici juga kan Tidak bagus Lawan Cici Lawannya Luwoi Tigril Halo Halo Diki Oke jadi Luwoi nya disuruh NOD juga buru-buru Waduh Puset dah Iya iya Ada bocil lo lah Iya Sompong amat Ini sound AP lagi lu ya Jangan aneh-aneh lah guys Mau Mau Always jomel Always jomel Siap Siap Ayo akan disitu ke depanan Cara line up Astaga Astaga Ayem butter bawang putih guys Aura juga banget sih lah Karena tinggal bagaimana mereka Kenakan istriku nya enak Untuk game ketiga Wah enak banget guys Wuh mantap Waduh Yang disana Mila Jordan Zio Yang disini seperti biasa Tos-tosan lagi juga Yowes Kalau begitu Arnold di bender semenjak Luwoi naiknya Sebelum Luwoi naiknya Mengarut di bender Sini lebih tepatnya Fredrin Arnoldnya Kombo juga Game ketiga akan menjadi milik siapa Game ketiga akan menjadi milik siapa Gak kedengeran game ketiga Gak kedengeran game ketiga Gak kedengeran game Mek Flary lu rasa apa bos Yowes Yowes Sekarang gitu FL arena Banda suara jaaaaaaaa Oh ditempel gitu ya Yaunya Sudah semakin ramai ya Aku bocil aman aja bang Hehehe Man aman aja ya Aduh lupa naruh gue Masra asasin tapi ambil masasin ya Lebih serem berarti Panya baca common emblem TNC Nah itu kan yang udah menang-menang Udah paling jelas tuh Maksud lu apa tuh Beda-beda lagi Oh bener dong pakna dong Kurang ajar juga Hehehe Tapi bener sih Itu Bayang-bayang cadangan yang main aja Untuk berharapan dengan Uranus yang baru saja menjadi Bagaimana pusing balai Oke Yang gimana juga ternyata tugas dari Fai bukan cuman sekedar naham dilennya Dia ngebantuin juga tasnya untuk bisa crossing janggo Oke sebetar itu Mudahnya menjadi pertempuran gak karena Gumput Hmm 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 Bahkan rasinya menjadi kawak Kalau tukernya sama Gugun sih Enggak wartet ya Enggak wartet Enggak wartet eh tasnya mati dong Enggak wartet Enggak wartet Enggak wartet Enggak wartet Enggak wartet Sebagai bala bantuan ya Enggak wartet sih Yang akhirnya ngebuat dari pertukarannya Kali ini Berjanggelah meromer loh Jadi Tetap Dari Aura Karena Nino nya juga langsung mundur lagi Juga Karena itu kurang fisikal ada Aran Terutuh Yang sekarang sudah mulai Diset up oleh Pai Itu permasalahnya Tapi light game nya ya Light game nya siapa yang mau megangin Uranus cuy Ini game Uranus Tapi kalau Uranus nya Kena efek lifebend Selesai itu Selesai Beneran selesai ya Maksudnya Menjadi sebuah hasil yang manis Atau kah Memang hanya sekedar deny pick aja Bisa juga sih Karena udah berulang kali ya Tadi Lowy menjadi langganan untuk diambil Nah enaknya Pai kayak gini bisa nerobos-nerobos guys Udah kayak Yowie ntar mainnya guys Terus waktunya dimainin lah gila tas level 6 cuy Nih secara itu sekarang Yowie nya Berpindah tempat ke tempat yang sangat-sangat Wiii Sedot Cakep banget Yowie gila momennya Gila gugunya juga langsung follow up cuy Wah gila bagus Mahal sih mahal sih Muqman Aura Wafi nya juga mati Asli dapet banyak be langsung be Mahal sih Dapet tiga dapet karto Aku bosen bang metanya Meta tenjang 0 terus Dapet tuh Lilith diturut dulu Nolang Diganjang semua tuh Langsung coy Pergerakan dari tas akan berjalan dari Deket Gold Crab Yap dan implosion memang ditugaskan Dilepaskan hanya ketika ada satu target tadi Tas Tanpa adanya retribution Mudah banget tuh Majerin mah levelnya Setelah itu kita melihat Setelah itu level 10 cuy Bentar lagi Dan pada akhirnya juga ya Teamfight Berhasil diambil oleh Aura Dan mereka sudah mulai menjalankan tugas mereka Untuk memenangkan objektif Dan kali ini kalau kita melihat dari item yang akan dibuild Aran akan langsung mengarah ke War X Dapet lah gitu teleportation nya cuy Dan dikirin cuma Nyawi ya Dia pintar ya gak ngikut jadinya Biar sedot Tapi Cryp Dikejar Oke Untuk sekarang Cryp nya Tidak akan bisa bertahan lagi Dimakan cuy Hanya saja mereka semua Kita bilang dari drop guys ini Aura mau main agresif ya Nyawi gugun yes Kiel deket rapet banget Ini lebih ke implosion yang gak ditahan sama sekali sih Melihat ada satu dua langsung di inisiasikan BNBW Eh 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 Pake aja semuanya Semuanya masih akan menjadi target Dan Cryp juga disini susah banget sih Dia bawa purify Tapi Nino bakal di target Awas no Awas no Wow Purify 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 nya di trigger juga Trigger semua cuy Pake yang memang tadi Gak bisa kemana-mana ya om ya Kita tau bagaimana Vexana pun Gak punya escape tools Mhmm Dia punya bala bantuan dari ethanol Pai yang harapan early game nya Mulai Kena press gini Agak-agak berat cuy Langsung Swing gitu goldnya 2 ribu Pick Uranus buat apa ya kok Buat matchup sama Cici Sama nanti buat jadi frontliner juga guys Oh Wow Sandwich Yang open Duryawi Hilangnya cukup banyak Asli hanya saja sekarang Kabuki Memancing agar Nino keluar dari satu otot saratnya Tapi turtle Udah langsung diperebutkan oleh kedua tim ini Dan Aran mulai mendekat ke bagian depan Ada Rasi yang menjaga juga Karar 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 Kutas boleh-boleh Boleh Gugun-gugun Wah Nino nya yang diganya Tukup tempel tuh Mepai itu Timur terus Gak bisa kena tender belt Lihat Kabuki nya Main Main dia Main dia Main dia Main dia Berkejar 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 Boleh ngeflank Boleh ngeflank Boleh ngeflank Inion nya gak masuk soalnya Ini nge-nge orange Ini nge-nge orange Ini nge-nge orange Sebenernya kalau gak keluar Ini kalau gak keluar Gak bakalan nge-nge Ya tapi kayaknya masih terlalu disini Untuk kratenya Timing Jadi lebih milih untuk Justru mungkin karena itu Bek dia pindah rumput Karena itu Bek Karena nih karanya bisa nebak nih Gitu Timing nya pas banget Ketawan 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 Walaupun aja dengan basic Attack Attacknya begitu ya adik-adik Attacknya juga main roi cuy Itulah cara untuk ngecek Rumputan ada orang atau tidak Colek aja monsternya banguninnya Colek aja monsternya Monsternya belok kemana Disitulah ada marah bahaya Betul Tapi di menit yang ke-6 sekarang 7 banding 1 Ini teamfight solid Yang dibawa sama Aura Ini susah buat ditanggulan Ini tinggal nungguin task Leveling dulu sih Harus leveling terus dia Ya harus farming Makan-makan Gak boleh gak boleh Gak boleh dengan level dia Retrain nya bakal berat Biar yang belakang gugun Datang cukup Kalau udah menang kayak gini Yang dilakukan apa Masih berusaha untuk bisa Biar kalau udah level 15 duluan Tinggal paksa perang itu dia Iya Nanti kalau ditabrak Ditabrak balik guys Condition alter ego nya Ready gitu Gak sampai kalah level atau kalah Masih ada lanjutan juga ternyata Waduh 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 Secret hammer dia pun masih berhasil selamat Mahal sih ultinya Yaw ini Wah kegedean nih bang Kekenjangan saya ntar Ya masih bisa di hold juga ya Dan dari alter ego mereka memilih Untuk memanjangin lane Di bagian bawahnya ada tas Yang akan mendorong satu wave ini juga Sementara teamfight kumpul seperti ini Jelas akan memudahkan YH scale Untuk melakukan spamming terhadap Rotation Dispersion dia Apalagi masih dengan 100% Dari kill participation nya ya Wow YH scale ini juga Tadi melakukan adanya satu buah dispersion Fricture Waduh Waduh implosinya udah hilang tuh bang Balikin Balikin Wow Masih bisa untuk bisa menggagalkan lagi karah Yang dimiliki oleh Yawi dan sekarang Krait nya menjadi korban pula Waduh ini gue merasain apa yang Aura rasain sih Gimana rasanya keteror Kita gak tau ada siapa di area-area rumputan Tapi ini terornya teror sisi loh dari tadi Udah pertempuran kembali terjadi bahkan untuk sekarang Gila Masih hidup Gila Yawe Konsul 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 Go cek go cek Go cek boleh Yawe Yawe Bisa nge-buying time cukup lama Oke Gapapa sih semuanya hilang Yawe Gak ada yang bisa nge-cece gede gitu sih Waktunya lumayan sih Iya Pai nya Pai nya untung jadinya Walaupun dia X-9 tuker romer ya Oh 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 Awasas Udah apet dia Masih bisa selamat ya Masih cukup lincah tadi ya Untuk Nolan juga Tapi bayi yang bagus tadi ya Diperagakan oleh Yawi juga Conceal yang ke bayi yang cukup panjang Untuk bisa men-targetkan dia Padahal ini memang dia tumbang Masih sama ultinya Nolan ini Ini Sayang deg-degan Ngeri loh itu tadi Kalau misalnya Untungnya udah gak ngelepas CC sih Kalau masih ngelepas CC tuh Paling OP sih Nolan gila sih gak dapet Cepet juga Iya loh itu efek debuff nya Ngaco dia Eh payung Kagura guys Yang tadi udah bisa disekir sama gugun Oke yang bahaya sebenernya Bagaimana Kabuki ini Yang sudah hampir menyelesaikan item-itemnya loh Battle of Heaven juga Sekarang sudah dipegang oleh Kabuki Mino sama Kabuki nya beda saat level Sebelumnya Bagaimana kabuki Kabuki masuknya belakang terus Syncrovision dulu Sekali Syncrovision tuh bang Sakit banget gitu Lingju aksi ampun Harus Thunder Belt sih ini Nino nya juga Atau Hasklaw mungkin Atau di Hunter Sword Dia butuh attack speed juga tuh Ya butuh attack speed sama ini Yang buat dibawin kondisi tebal itu sih halberd sekalian juga boleh sih kabuki shieldnya bakal ganggu ini mid-game tapi ternyata terjadi pertukaran ke arah purple buffnya aja bisa dibilang ini masih menjadi keuntungan besar untuk Aura dari Aura mereka bisa set up ya karena mereka punya control yang lumayan luas ya Oracle ini untuk Pai-Pai aja beli Orek di mana ya we berada karena setiap kali kita melihat ada implosion yang bisa dilepaskan dengan 13 ya unggul satu level tapi guna udah dekat juga sih sebenarnya dan si halberd menjadi satu jawaban juga untuk tas di sana walaupun bisa dibilang ini yang tadi udah mau singgung juga bahwa tasnya masih cukup ya kalau dibilang dari draft sebenarnya balance guys karena kalaupun ditabrak aku bisa nabrak balik gitu cuman ya dari Aura dia punya tiga tembok maksudnya strategi tembok Cina sebagai sempurna depan itu berhasil untuk membuat miminnya ini nyebrang sampai dengan sejauh itu jadi untuk perebutan oke gini aku juga penting buat nyari ke belakangnya cuy wah lewat damage kabuki ke arah wajib ke arah wajib ya situasional guys yang namanya itemnya ya kan Tuhan mereka nggak nemu solusi dibuat ke belakangnya ini loh mengejar cara siapapun yang mau mendekat ke arah mereka dan tidak ada ini gak bakal bisa sama sekali karena memang di area atasnya oke pas banget timingnya tempat yang lain ada yes kill di area tersebut hadir sendirian itu kreit hampir lewat situ hampir aja oke masih bisa dirapikan memang ya tapi satu Lord yang cukup gratis tadi berhasil diambil oleh Aura oke dan kali ini pun kita bisa lihat bagaimana Aura dengan Lord yang sudah merenam Cuma kan ya tadi gara-gara early nya diganyang barat sih joh barat semua dengan true damage nya juga purify maksunya barat redrim ya jungle-jungle-jungle-jungle komedi itu dah pr tersendiri ya sekarang untuk jungle-jungle kuat kalau lagi teamfight yang selalu bisa mendapatkan target-targetnya Yap dan kali ini pun Outer Middlet bakal coba untuk dipertahankan sebuah tenaga dari alter ego Lord sudah berjalan di arat top lane tapi inner turret dibawah sekarang sudah menjadi target dari kabuki sekarang kabuki dari bawah sendirian cukup pede dengan satu purify yang dia milikin dan diserah langsung dengan pergerakan tas yang begitu agresif menghilangkan satu juga diganyang pun bisa apa Uranus late game sebenarnya Uranus di game ini karena draftnya kayak gini ya dia sebenarnya lumayan power eh cuman gimana guys Hero tebal tapi karena kalah level lama gold dari lawannya jadi tipis guys pertemuan like satu aja Minana sama Blacklist tuh emang seru makanya udah pasti yang namanya Minana ketemu Blacklist tuh amin nih amin terhadap Lord tersebut seluruh dia Spider-Miles yang memang bisa untuk mendapatkan inner outer turret milik dari hal terigo oke kita punya AI prediction sekarang udah AI real time victory rate what teleport 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 telepon konsil konsil ya lo digoyang digoyang terifat terifat aloe datas dia mau nyedotas lewat digauch gitu dong di gocek pakai goc B untung nggak ada implosion ya menghindar saja tapi itu ngeri banget loh ada satu diversion plus kormatil ini ini pokoknya belum ketemu jawaban luwoi nya free udah ya bener membuat semuanya terkejut mungkin kalau playernya gak siap terkejut juga tuh playernya ya dan dari alter ego mereka juga sih 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 kayak harus pai gitu yang maju duluan ya woi ya woi ya woi boleh begitu ya woi boleh begitu boleh banget woi gila mahal main sih ya woi nya main banget ini ini masih berjuang dari belakang mencoba bisa mengusir lagi pergerakan Melikerical día скорее tapi bayang nya sendiri-begez lagi coi lagi lihat tuh ya kan mau nanya ya kenapa itu uranus kalau ketemu Cicill aja itu biar aja nggak apa-apa ya gitu mah nggak apa-apa sisilin yoyo tapi itulah kekuatan ada di uranus ya ketika berjumpa dengan boleh pai terus pai tiga hari kalau bisa harus mengeluarkan Flicker untuk bisa kabur dari area tersebut oke tasnya ketahuan ada Aran yang langsung mendekat menggantikan posisi ini milikin oleh Yawin dan Aran langsung menutup celah yang bisa saja dimasukin oleh beberapa pemain milikin oleh Alter Ego oke tapi ya dengan adanya gugun bersama dengan baratnya set up karena Lord sudah dilakukan begitulah dari pai yang bertugas untuk membantu Ciciyoyo mana beras kebesi ya nambahin set terus awareness kembali harus diperhatikan oleh Alter Ego karena rumput dipegangin semua nih kalau enggak lu aja teleport pegang rumput pegang rumput untuk mendorong tapi kan itu uranusnya kabur ya emang uranusnya kabur berhasil lagi kalah guys gimana kalian langsung melihat berat 3 level begitu kalian masih mau lawan guys kesalahan berpikir sih kalian kesempatan karena akhirnya kesalahan berpikir sih kalau emangnya gitu bisa jalanin lane-nya sendiri ini dialih fungsikan untuk menjadi frontline karena romernya bukan romer tipikal yang memang bisa ada di depan lama-lama kan dia harus butuh posisi gitu untuk bisa melakukan ini setiap woynya misah gini serem cuy yang dikirimkan ke bawah nah nah ini nih ini dia ini dia yawinya doang Halo kugun dapet kugun menuntaskan retribution yang memang di empatkan tugasnya kepada kugun itu sendiri kugun kabuki 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 matanya di matanya enggak ada pae cok Kugun waktu lagi pergerakan lewat sampe posennya bikin Hai butuh Sorry gua Hai kugun karena Pai waduh 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 itunya sambil nutra artists ada di arah bawah dua pemain tersisa dari weiter icho mampukah mereka bertahan wilabrok yawi langsung SYW ya Target memahas sesuai dikeluarkan begitu saja dan sekarang wajib ke Aura game cuy game cuy yang mereka di lewati doang ya memang bukan target yang harus cuy aja ya penginya targeting ya teman-teman ya penuluran cuman ini membutiran-butiran kerikil guys tadi ya nih what I know ya hero yang harus kalian tuju itu ke siapa gitu oke